Intro Intro Ini baru pertama kalinya Kapolri menerima 4 bintang tertinggi dari TNI sekaligus Saya hanya melaksanakan saja Karena seharusnya Presiden Republik Indonesia Yang menyerahkan tanda jasa ini Demikian kata Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Normantio Kepada awak media Usai penganugerahan bintang kehormatan Kepada Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Badrotin Haiti Di Ruang Hening Mabes TNI Celangkap, Jakarta Timur Penganugerahan bintang kehormatan Yang diberikan oleh Presiden RI Kepada Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Badrotin Haiti Berupa tanda kehormatan bintang Yudadharma Utama Bintang Eka Paksi Utama Bintang Jalasena Utama Dan bintang utama Swabuana Paksa Utama Sebagai penghargaan atas jasa-jasa dan pengorbanannya Dalam bidang pembangunan TNI Dengan hasil yang benar-benar dirasakan Manfaatnya oleh pemerintah dan NKRI Khususnya dalam membina hubungan yang baik Antara kepolisian RI dengan TNI Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Maupun dalam tugas operasi Demi tegaknya NKRI Sampai jumpa di video selanjutnya Penghargaan ini tertuang di keputusan Presiden RI Nomor 1, 32, 39, 40, garis miring TK, garis miring tahun 2016 Tanggal 22 Juni 2016 Dalam kesempatan tersebut Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Badrotin Haiti Juga menyampaikan rasa bahagia dan bersyukur Atas anugerah dan penghargaan dari Presiden RI Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton